5 bulan ya buk! Eh! Halo semuanya! Kembali lagi sama gue, MGDOLANUP! Ya kita bakal ngelanjutin episode viralin Ini gue masih ada di kota Batu Malang Gue mau nyari kuliner yang berpotensi untuk viral lagi Tapi ini gue lagi ada di rumah gue Mimpi aja dulu kali ya boleh Jadi ini gue lagi ada di vilanya Mbak Sandi sama Mas Gilang Juragan 99 Nanti gue bakal diajak Mbak Sandi untuk keliling-keliling Tapi sebelum dijemput sama Mbak Sandi Kayaknya gue minumnya segar-segar dulu nih Nah ini dia, Chimori UHT Milk Ini kemasannya tuh praktis banget Jadi bisa gue bawa kemana-mana Dan ini gue mau minum yang Di tangan dulu kali ya yang cashew Hmmmm Oh! Rasa perpaduan coklat sama kacangnya Bikin semangat lagi Dan ini tuh bagus banget buat badan gue Banyak manfaatnya Dan ini tuh terbuat dari susu sapi pilihan Dan ini variannya kalian bisa lihat tuh Banyak banget Karena ini susu UHT pertama di Indonesia Dengan varian terbanyak Ada 12 varian rasa Mulai dari blueberry, chocomalt, full cream, strawberry, maca, almond, coklat, hazelnut, banana, light sugar, sampai sea salt Eh, itu kayaknya Mbak Sandy deh Yuk, 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 yuk Udah dateng di rumahku ya Oh iya Jauh-jauh ya tadi ya Jauh-jauh Jauh banget Rumahku gede banget kan ya Iya gede banget Bagus banget Enggak lah bercanda Ini villanya aja 99 Punya Mas Gilang sama Mbak Sandy Wah gokil Standing applause dulu aku Ini aku tangguh pertama ya Pertama kali ya Tangguh pertama Waduh Masih baru grass Gimana semalam nyenyak? Nyenyak banget Ini standar hotel sih Standar villa Jadi di villa ini nyamuk aja gak boleh masuk Oh gitu ya Iya Di depan udah ada corek Gaklah nyamuk dicoret Kayak gak masuk Siapa lagi yang dilarang masuk kira-kira? Mantan Mantan Oke Oke deh aku boleh dong diajak jalan-jalan Ayo Hari ini kita akan ajak-ajak jalan ya Kita kasih tau seperti apa villanya Iya ini ada apa aja di villanya ini Ini super mewah Ini motifnya isi 7 gambar Jadi salah satunya gambar yang mau tepatin Iya Dan enam yang lain Ipe sama modelnya beda-beda Beda-beda Oh jadi ini setiap bangunan ini Modelnya beda-beda Jadi misal bosen di kamar satu Pindah sebelahnya Malam pertama di kamar sini Besoknya sini pindah selama tujuh hari Oh oke Sekarang mau aku ajak Kemana? Bangunan utama ya Bangunan utama Ini main bulbingnya Oh my god Langsung Dari dirum Ini tempat favorit kita berdua Karena disini selain makan kita juga kerja Oh jadi ini Yang ngasilin duit ini meja ini ya Iya Bisa dikatakan begitu Oke ini dining room Di sebelah sana ada Ini ada Ruang keluarga kita Oke ayo lanjut ke lantai dua Di lantai dua ada tamarku Ada tamarku Ini aku gak apa-apa masuk ke kamarnya Gak apa-apa dong Pakai lift Ada lift ada tangga Kalian tangga aja ya gue naik lift Bye Bye This is too much mas gila gila Gak aku masih penasaran sih Dengan pencapaian yang udah kayak gini Masih kepikiran uang gak sih sebenernya Lebih tentang jawab pekerjaan Karena kita happy banget ketika Kita tuh punya karyawan banyak Terus mereka seneng Apalagi pas di pandemi Kita tetep buka-buka terus kan Perusahaan kita banyak Terus ini kita makin buka cabang gitu Jadi karyawan kita tuh makin banyak Makin banyak yang terbantu Terus makin men-challenge kita buat Oh ya ya kita kalo bikin lagi tuh Makin banyak orang terbantu gitu Ini kamar mandinya Wow Oh my god Ayo dulu biar gak berebut Masih bilang kalau gue pipis Jadi mas gilang disana Aku disana biar gak berebut Ini luarannya sesuai juga Wow Terus ada labuhnya Jadi kita gak kesepian Daripada tambah ini ya Tambah ribut gitu kan Tapi aku pingin nanya deh Aku juga Capopreneur sama Pacar aku Yang mana badannya? Hah? Yang tadi? Enggak tapi Tadi kan kayak gini kan Gap remadi dipisah supaya gak ribut Tapi memang Aku sih ngerasain Pas lagi Usaha sama pacarku sendiri Tapi banyak banget ributnya Jadi makin banyak Makin banyak Makin banyak Gitu Kalo Mbak Seri sama Mas Gilang gimana sih? Ya pasti Pasti ribut Kan kita menyiasatinya itu Dengan bagi tugas Jadi gak selalu bertabrakan Iya Tapi kan Itu pembelajaran untuk kita lebih dewasa lagi Ini aku harus belajar nih Sama Mbak Seri sama Mas Gilang Selainnya pernikahan dan Kita kerja bareng tuh luar biasa Tapi itu yang buat aku tuh enak Cuman semakin kesini tuh semakin Apa Makin tau kalo misalnya kita couplepreneur Atau usaha bareng tuh usaha kita tuh makin cepet berkembang gitu Karena lebih gampang buat diskusinya Lebih gampang buat Apa Memutuskan Kemutusan Ya gak ngomong aja sebenernya Iya Jadi lebih cepet gitu Akhirnya kita tuh Berkembangnya tuh dalam beberapa tahun aja lebih cepet Karena ya itu tadi gitu Kita bareng-bareng terus Janaki Wah keren banget Luar biasa Hah Nih aku liat-liat Disini kalo gak salah Tadi aku kemarin denger Ada rumah kucing juga ya Ada rumah kucing Di bawah Ini sebelum mana Ya kita jalan Ayo Terus ini musola Oke Nah aku abis ini Mau ngajak Mas Gilang sama Mbak Sandi Makan bakso Makan bakso Makan bakso Kan Malang terkenal banget sama bakso nya Tapi ini temanya tetep crazy rich juga Karena yang jual bakso gak kalah sama Mas Gilang sama Mbak Sandi Suka bagiin uang Dijari ke dalam bakso nya tuh ada uangnya Mas Gilang sama Mbak Sandi mau ikut makan bakso Makan bakso Tadah Kerjaan nih Sain banget ya Padahal aku suka banget bakso Jadi hari ini kita udah ada janji sama tim Aku mau ngecek proyek pabrikku yang ada di Surabang Ya udah Kita tunggu ya Main kesini lagi ya Oke siap Terima kasih banyak Mas Gilang sama Mbak Sandi Terima kasih banyak Mas Gilang sama Mbak Sandi Ini udah berlebihan Seriusan berlebihan banget Semoga makin sukses Amin Makin banyak vilanya Di seluruh daerah Indonesia Dan makin sukses juga Bisnisnya sama Mas Gilang sama Mbak Sandi Oke Aku makan bakso dulu ya Bye Aku pinje mobilnya boleh? Boleh Bisa pilih apa aja Oke Bye Oke Kayaknya udah nyampe deh Soalnya gue udah kasih tau Kalo si bakso duitnya ini Namanya tuh bakso embong kembar Patokannya ada di depan Seberangnya The Batu Villa Sebenernya sih Ini Yang motornya ini gak ada tulisannya sama sekali sih Tapi kita langsung tanya aja Apakah ini benar? Di dalam bakso nya ada duitnya? Gue suka nih kalo ada duitnya Yuk Permisi ibu Iya Ibu Apakah benar ini yang namanya bakso embong kembar? Iya Benar? Benar Yeay Akhirnya gue gak nyasar Bu, mana duitnya? Ada di dalam bakso nya sih Di sini Coba kita lihat ada duit ngambang gak ya? Boleh dibuka ya? Boleh Oh Nih guys Jadi Duitnya itu ada di dalam bakso nya nih Jadi kita harus beli dulu Pas makan baru bisa Tuh Tuh Lihat di dalam kita dapat duit berapa Emang berapaan aja bu duitnya? Ada Rp150 Rp20 Rp10 Rp10 Dolar Singapura ada bu? Gak Gak Tetap rupiah Tetap rupiah Oh saya kira ibunya nih Jeragen 99 Mas Andi lagi nyamar gitu Ibu ini inspirasinya apa bu? Di dalamnya kok ada duit gitu baksonya? Cuma ini iseng aja Oh iseng Oh iseng Oh isengnya bagiin duit Soalnya kan sering ditanya tuh Biasa besar isinya apa gitu kan? Biasanya kan isinya telur Terus ada cabai nya Kan gitu Bu, gimana kalau ada jetpot nya apa maksudnya gitu kan? Ada ini hadiahnya Lucu ya tapi Tapi saya penasaran deh Biasanya tuh sehari ibu ngeluarin uang tuh berapa banyak gitu? Antara Rp500 Sampai Rp700 Tapi Sebentar bu Ibu keuntung omsetnya sehari itu berapa? Omsetnya sih sampai Rp1 juta sampai Rp2 juta ya Kalau rame gitu kan Untuk hari Sabtu, Minggu gitu Berarti Ibu untung gak itu? Berarti untung lah Gitu Gitu Tapi uang keuntungannya juga disalurkan buat anak-anak kosan Iya Buat hadiah Buat biar seneng aja gitu Kalau hari ini ada berapa ratus ribu bu? Sekitar Rp1 juta Rp1 juta Rp1 juta Ibu tau ya saya mau kesini ya? Hah? Iyalah Oh iya Rp1 juta Iyalah maksudnya gak Rp1 juta Ya udah kita cari deh Rp1 jutanya disini ya Ini baksonya ibu buat sendiri? Buat sendiri Buat sendiri Buat sendiri Resepnya resep keluarga Iya Resep sendiri Ini giliran ada duitnya aja kalian ya Ngambilnya Gokil banget porsi abisin ya baksonya ya Oke Jangan duitnya yang di abisin baksonya Yaudah ambil 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 Punya kalian Ini punya gue nih 4 Mungkin ya Ya Ini punya siapa ini? Gak tau Gak gitu Oke Kita langsung liat aja Gue dapet berapa Kok Kayak kosong ya Kok garpu gue ngelolos sih Sampai tengah Oke deh Langsung aja kita viralin nih baksu duitnya Bar-bar kuy Wah Kok kosong? Hehehe 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 Oh jadi uangnya ini supaya tetep genis baksonya Dia tuh dibungkus sama aluminium foil Sama plastik lagi Hehehe Gue cuma dapet 20 ribu Hehehe Oke pertama 20 ribu Next Hmm Eh kasih sambal kali ya biar seru ya Jadi punya Katanya tuh punya kebun cabai sendiri Jadi ini si cabainya diambil dari kebunnya makannya seger Tuh liat Tuh Hmm Bar-bar kuy Wuh Ah Aduh Ini gue gak ting Kan Mau kata kasar kan gue Hehehe Gila ini mulut gue abis ngerasain apa sih Ini gue gak bohong Ini Salah satu sambal baksonya terpedes yang pernah gue rasain Karena kayaknya tadi Gara-gara cabai rautnya tuh dari kebun sendiri kali ya Jadi tuh yang dipilihan gitu loh Cabai rautnya seger-seger banget Gila Kayak langsung kesengat gitu Ah Untung Ini gue selalu bawa cimori UHT milk kemana-mana Karena kan ini rasanya testian creamy kan Kan setuju kan kalo rasa pedes itu bakal langsung hilang Kalo kena minuman susu kayak gini creamy-creamy Langsung luntur Pedesnya Lanjut Jangan sampe gue udah kepedesan Duit pun gak dapet ya Sebenernya gue belum keliatan nih Ada nih kayaknya Tapi emang ukuran baksonya tuh gede banget Dan gue tambah gak masuk akal Ini harga baksonya tuh cuma 10 ribu rupiah segede ini Ini gak ketelan kan duitnya Oh aduh nih ya Nih dia Yeay Dapet lagi Berapa ya Pilih 100 ribu 100 ribu 10 ribu Lanjut Dan ini 10 ribu aja tuh udah full urat Ini uratnya udah nyangkut nyangkut nih di selah-selah gigi semua Dan rasa kuahnya tuh tipikal bakso malang Ringan Bening Tidak terlalu banyak bumbu Lebih banyak ke seledri Sama bawang goreng Dapet lagi Tulis dong 100 ribu Ayo biasanya tangan gue hooking nih soalnya Ini kayaknya biasanya ada doa-doa buruk dibalik kamera nih ya Yeay 50 ribu Ini gak uang palsu kan Uang monopoli Uang monopoli Tiba-tiba dibuka gambarnya Dora lagi 50 ribu Yeay Gambarnya bener Bukan Dora gambarnya Oke gue udah dapet 80 ribu Satu lagi Bakso be kind to me Dapet lagi Berapa nih 20 ribu Eh tapi Dihitung-hitung walaupun gak dapet 100 ribu kalian disini Ini udah cashback loh Ya kan udah untung kalian makan disini Karena harga baksonya tuh cuma 10 ribu Jadi kalian dapet di total-total Gue total tuh dapet 50, 20, 20, 10, 100 ribu Ini gue udah untung Kalian pada dapet berapa 50 ribu 50 ribu 120 ribu 120 ribu Wah Traktir saya ya Kan tadi kan perjanjiannya yang dapet paling banyak traktir Ya Lo 180 180 Ini ya Nanya ibunya ya tadi ya Ada yang di Udah Lo yang bayar ya Enggak Ya udah pokoknya di total-total Hari ini kita belum sampai 1 juta ya Belum Nanti sisanya ya buat pelanggan yang lain lah gitu Tau kesini ada yang lagi butuh uang kan Mendingan makan bakso disini Gitu Kita makan Tadi kan gue pas lagi sama bakso ini minumin cashew ya Ini gue lagi ganti rasa hazelnut Ini rasa kacangnya tuh bener-bener terasa sekali Jadi at some point kalian makan sama makanan yang gurih-gurih kayak gini Itu nyambung banget Nah Tadi kan gue dapet uangnya nih Berapa nih 50, 20, 20, 10 100 ribu Kalian dapet berapa totalnya semuanya Tentu aja nih kak Wah Hahaha Gue udah kayak kenek Ini dapet 880 ribu Waaaah Hahaha Guys Ini achievement buat kita guys Harusnya ngeluarin 1 juta rupiah ibunya Dan itu Kita udah ngumpulin 880 ribu Jadi sisanya itu buat temen-temen yang lain Tapi kita Wih Akhirnya kita pulang bawa uang ya Buat bapak Buat ibu Buat anak Buat beli susu Hahaha Gala janda Yaudah bagi temen-temen yang lagi main ke Malang Ini mesti banget jadi salah satu destinasi wajib kalian Karena menurut gue ini gak ada di daerah lain Menurut gue Ya mungkin nanti abis ini video tayang Ya mungkin nanti menginspirasi bakso-bakso di tempat lain Menurut gue ini pelopornya bakso duit yang ada di Indonesia Oh iya bagi kalian nih Yang mau samaan minumnya kayak gue Cimori UHT Milk Bisa beli langsung ke supermarket terdekat di rumah kalian Atau beli via online Buka aja description box gue di bawah Itu gue bakal share linknya buat kalian beli ini secara gampang Jadi sampai situ aja vlog gue kali ini Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe jika bersedia Dan jangan lupa juga cek Instagram gue MGDalenaw untuk rekomendasi kuliner lainnya Jadi sampai ketemu di video selanjutnya See you next vlog Bye